Halo Blackpulse, saya Andika Pratama dari Chromeworks, Jakarta. Ini motor custom buatan saya, basicnya dari Suzuki GS500 dengan konsep scrambler. Oke, jadi basic motor ini adalah Suzuki GS500 tahun 1997. Dan untuk pemilihan konsepnya, akhirnya kita jatuh kepada konsep scrambler yang kita buat tidak pada umumnya. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk melakukan full custom. Oleh karena itu, dari GS500 itu yang kita gunakan hanya bagian mesinnya saja. Ya, selebihnya itu kita buat. Mulai dari frame-nya, terus swing arm, body parts, exhaust. Ya, kalau kita lihat bagian body-nya ini menyatu menjadi satu kesatuan. Seperti unibody, tapi tidak. Karena ini kita buat sistem knockdown yang agar bisa lebih terlihat, lebih ke futuristik ya konsepnya. Material yang kita gunakan untuk mengkustom motor ini, mulai dari frame, swing arm, dan body parts itu seluruhan kita menggunakan material dari stainless steel tipe 316. Oke, jadi kalau dari bagian parts yang bisa dibilang cukup sulit dan sedikit membutuhkan waktu prosesnya. Kalau dari bagian engine-nya, itu ada di parts bagian pengapiannya, dan karburator, dan bagian piston-nya. Yang bisa dibilang proses yang cukup rumit itu di bagian frame, terus swing arm-nya. Kenapa swing arm-nya? Karena kalau dilihat, bagian swing arm-nya ini hanya menggunakan satu pipa yang berbentuk melengkung. Karena memang kita mau konsepkan motor ini sesimpel mungkin. Dan satu pipa itu kalau untuk di bagian swing arm itu sebetulnya perlu sebuah kekuatan lagi. Oleh karena itu kita prosesnya khusus agar tetap berfungsi dengan normal dan layak jalan. Oke, jadi kalau untuk konsep dan desain, itu kebetulan customer saya hanya memberikan satu style yang diinginkan, yaitu scramble, dan kalau untuk desainnya, itu diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya untuk mendesain motor ini. Oke, jadi kalau dari parts yang kita aplikasikan untuk motor ini, yaitu kita menggunakan upside down dari X Honda TTR 900. Pengeremannya kita pakai double-disk brake dari Nissin, single-disk brake dari Nissin juga, dan untuk ban itu kita pakai merek SYNCO. Dan untuk keseluruhan parts motor ini sebetulnya kita custom, handmade, ya. Karena kita menggunakan material stainless steel, dan prosesnya juga cukup rumit, dan perlu kelakuan khusus. Jadi kalau untuk range custom-nya ya 70 juta ya, mulai dari frame, terus body parts-nya itu di luar parts, dan kita rebuild mesinnya. Jadi yang pasti pada saat tadi mengendarai ini, dan kita cek semuanya, ternyata motor ini normal semua, fungsinya, dan aman, dan layak jalan, ya rasanya ada kepuasan tersendiri lah ketika motor ini bisa jadi dengan baik. Baik. Oke, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai motor custom buatan saya dengan basic Suzuki GS500 berkonsep scrambler,